Intro Selamat bertemu kembali pada acara Wimar Show di stasiun televisi favorit Anda. Tamu kita sangat dikenal oleh dunia musik, dalam dunia selebriti dan juga di talk show saya. Saya kira semua talk show yang saya jalankan akhir-akhir ini selalu akan mengundang My Love Faisa. Karena memang perlu diketahui kegiatannya dan juga kegiatannya memang berkembang, berubah-ubah. Jadi kita ingin lihat sekarang apa saja concern daripada My Love. Barangkali agak susah untuk men-describe My Love dalam satu kata, tapi Anda adalah seorang pemain biola yang accomplished, yang serius dan mengkhususkan pada pop violin. Anda juga seorang yang punya stage presence yang luar biasa, jadi sering mengadakan stage show. Dan Anda juga seorang pelari terkenal. Jadi banyak ini ciri-ciri My Love Faisa, tapi semuanya positif dan semuanya menyenangkan. Jadi saya nggak usah terlalu banyak bicara. Sekarang, atau jangan sekarang, yang dulu saja. Yang jelas Anda adalah ikon biola di Indonesia. Tidak banyak pemain biola di Indonesia. Mungkin ada Idris Sardi, ada siapa. Tapi Anda kemudian memilih untuk konsentrasi di bidang pop. Itu kira-kira mengapa? Sebetulnya pada dasarnya memang latihan-latihannya sampai detik ini masih tetap klasik ya. Tapi saya melihat bahwa pop ini adalah jenis musik yang bisa mengakomodir untuk kebutuhan showbiz. Untuk kebutuhan entertainment industri. Oh, jadi showbiz juga adalah suatu perhatian utama juga ya? Oh iya. Bukan hanya diseret-seret masuk ke... Oh, enggak, enggak. Oh memang suka ya? Memang, jadi dari kecil kan memang karir saya itu untuk masuknya, nyemplungnya di showbiz. Oke. Bukan di ranah orkestra klasik. Oh iya, baru saya ngerti sekarang. Beda sekali approach-nya kan? Beda sekali. Nah, makanya pada saat di luar itu sendiri saya dari dulu memang suka dance music dari kecil. Saya malah kebanyakan lebih suka musik-musik orang kulit hitam gitu. Seperti itu, R&B. Seperti gini. Ya, jadi itu sebuah pilihan yang bukan karena pada saat itu saya merasa itu lebih komersil. Walaupun kenyataannya memang lebih komersil. Ya, iya. Memang benar gitu ya. Tapi memang hati saya ada di situ. Walaupun kalau misalnya Wewe lihat saya latihan di rumah, itu materinya klasik semua. Keterampilannya keterampilan untuk klasik kalau violinist. Tetap. Tapi setelah itu, setelah dari yang klasik kita mesti develop bagaimana untuk styling yang pop. Seperti itu jadinya. Barangkali itu juga satu hal yang berharga untuk ibu-ibu yang punya anak belajar piano atau belajar biola sih lebih jarang ya. Belajar piano biasanya. Ini belajar pop atau klasik? Saya kira betul. Itu exercisesnya belajarnya klasik. Mainnya bisa pop ya. Ya. Jadi ada dasarnya. Ya. Nah, apa hubungan Anda dengan Idris Sardi? Sebab saya lihat itu ada satu mentorship yang kelihatannya sangat pekat. Pekat sekali. Ya, ya. Pekat sekali. Jadi beliau mentor saya dari kecil. Walaupun saya ada guru-guru lainnya juga. Jadi saya tidak hanya dengan satu guru. Tapi yang paling lama masa pembelajarannya, training years-nya itu dengan Idris Sardi. Di luar itu saya masih ada guru-guru lain juga gitu. Tapi memang saya bisa bilang Om Idris ini banyak mewariskan ke saya bukan hanya dari segi musicality, tapi ethics, working ethics yang saya pikir itu luar biasa. Bukan asal kerja ya? Exactly. Jadi saya terbiasa kerja ada workflow-nya jelas. Bagaimana kita delivery our work gitu ya. Dan seperti itu. Dan sekarang yang sudah lama saya lakukan adalah bagaimana untuk musisi itu harus mampu menjelaskan kerja secara sistematis. Karena kebanyakan orang-orang berpikir musisi itu cuma menunggu ilham. Oke. Sesuatu yang melulu emosional. Padahal musisi itu banyak kerja logiknya juga gitu. Jadi kita mesti bisa menjelaskan workflow-nya ini seperti apa. Ada teamwork juga dalam persiapan seorang musician. Benar, benar. Seperti itu. Kalau Anda melakukan stage show, apakah koreografinya atau rundown-nya itu dibuat oleh My Love sendiri atau do you have a producer? Rundown biasanya sudah ada dari klien saya, penyelenggaranya ya. Dari penyelenggaranya seperti itu. Tapi biasanya setelah dari rundown saya bisa nentuin repertoire itu saya bisa ngelihat flow dari sebuah acara seperti apa. Kita mau peaknya itu di mana gitu. Di lagu seperti apa gitu. Dan apa value yang ingin diangkat dari klien saya. Karena kebanyakan klien saya korporasi soalnya. Oh jadi ada juga message-nya begitu ya. Ya, seperti itu. Kalau ininya, repertuarnya pasti sangat luas tapi yang ditampilkan dalam satu event biasanya berapa itu? Tergantung sekali. Kadang-kadang kalau ada suatu acara yang sifatnya seremonial itu bahkan cuma bisa satu dua lagu karena mereka... Oh ada acara begitu? Ada. Mahal sekali dong barangkali persatuan waktu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang bisa durasinya misalnya sampai sembilan lagu atau empat lagu. Jadi benar-benar bergantung dari konsep dari acara tersebut. Anda juga melipop tepat juga karena banyak sekali pieces ya, musik yang Anda mainkan itu ciptaan sendiri kan? Banyak, banyak ya. Nyanyi juga begitu ya? Ya benar, benar. Saya juga menyanyi. Oke, kita break dulu sebentar dengan Mela Faiza, artis biola dan show based personality. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.